Intro Sebanyak 105 personil BRIMOB Polda Sulawesi Selatan diperangkatkan ke Papua untuk bertugas dalam Satuan Tugas Damai Chartens. Para personil BRIMOB ini diambil dari berbagai unsur dan satuan di jajaran BRIMOB Polda Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat ke Papua, satu SSK pasukan BRIMOB ini dikirim ke Kor BRIMOB Polri untuk mengikuti pra OPS. Nantinya para personil BRIMOB ini akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya di mana letak geografisnya berada di pegunungan. Para pasukan ini pun diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi BRIMOB untuk menjaga perdamaian khususnya di Papua. Hari ini berangkat ke Jakarta, masyarakat latihan pra OPS. Setelah latihan pra OPS, baru langsung berangkat ke Papua dan Jakarta. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, tanpa ada kendala, tanpa ada sesuatu yang berlambat. 105 personil BRIMOB Polda Sulawesi Selatan ini nantinya tidak hanya menjaga keamanan di Papua, namun juga akan menjadi tenaga pengajar di pedalapan tempat mereka bertugas. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.